Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu ya dalam pembelajaran live teaching Nah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini terlebih dahulu marilah kita berdoa Doa dimulai Doa selesai Baik anak-anak Bapak Pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan materi di dalam kinematika gerak lurus mas Ian ya Jadi kemarin kita sudah belajar tentang GLB Ya kan gerak lurus beraturan dan juga GLBB Gerak lurus berubah beraturan Nah ini nanti kita akan lanjutkan lagi masih topik di bagian GLBB nya Bagian anak-anak Bapak yang mau berdiskusi Seperti biasa kalian bisa hubungi Bapak melalui WA Ataupun bisa juga melalui email Atau sampaikan kepada wali kelas biar menyampaikan kepada Bapak juga bisa Nah Atau di forum psikologi sekolah juga ada forum diskusi Untuk kesempatan kali ini Pembelajaran kita masih di bab kinematika gerak lurus Tapi pokok bahasanya adalah tentang gerak vertikal Gerak vertikal itu adalah bagian dari gerak lurus berubah beraturan sebenarnya Nah di gerak vertikal ini ada tiga topik nanti yang akan kita bahas Yang pertama adalah GJB Gerak jempol busuk Eh salah Gerak jatuh bebas Kemudian ada GVB Gerak vertikal ke bawah Kemudian ada GVA Gerak vertikal ke atas Nah indikator pembelajarannya Paling tidak setelah belajar pada kesempatan kali ini Ada tiga yang mestinya kalian mampu ya Yang pertama mampu menjelaskan karakteristik dari Gerak jatuh ke bawah Gerak jatuh bebas Kemudian gerak vertikal ke atas Kemudian mampu menganalisis dari Gerak jatuh bebas Gerak vertikal ke bawah Dan gerak vertikal ke atas Dan yang terakhir Mampu menyelesaikan permasalahan terkait GJB, GVB, dan GVA Itu ya Baik kita mulai ya Jadi apa sih sebenarnya gerak vertikal itu Yang namanya vertikal Berarti dia geraknya Atas bawah ya Gerak vertikal Sebenarnya gerak vertikal ini adalah Gerak yang termasuk dalam Gerak lurus berubah beraturan Kenapa? Karena di gerak vertikal Mengalami percepatan Ada percepatannya dia Gerak vertikal ini Sebenarnya dibagi dua Ada yang arahnya ke bawah Ada yang arahnya ke atas Nah untuk yang ke bawah Dia terbagi lagi Nah untuk yang ke bawah Ada namanya gerak jatuh bebas Kemudian Ada gerak vertikal ke bawah Dan yang mengarah ke atas Ada namanya gerak vertikal ke atas Jadi definisi gerak vertikal Gerak Ke atas atau ke bawah gitu ya Sumbunya sumbu vertikal lah Kalau dalam koordinat cartesius Dan termasuk dalam Pembagian di gerak lurus Berubah beraturan Karena di gerak vertikal ini Mengalami percepatan Nah kita bahas satu-satu Yang pertama adalah Gerak jatuh bebas Atau Kita singkat lah GJB ya Jadi gerak jatuh bebas itu Sebenarnya adalah Gerak benda Namanya jatuh Berarti ke bawah ya Gerak jatuh Gerak benda ke bawah Karena Ada pengaruh disitu Percepatan gravitasi Ada gaya gravitasi Yang menarik bendanya Sehingga jatuhnya ke bawah Sehingga Karena ditarik Sama gaya gravitasi Maka disitu Ada percepatan gravitasinya Nah Terus Ada cirinya lagi Yang khusus Di gerak jatuh bebas ini Dia tidak Memiliki Percepatan awal Jadi Percepatan awalnya itu Nol Ya Jatuh bebas Ya Ingat ya Dia tidak Memiliki Percepatan awal Jadi V nolnya itu Sama dengan Nol Selanjutnya Kalian mungkin Masih ingat Di Pembelajaran yang Sebelumnya Di gerak lurus Berubah Beraturan Ada Tiga rumus Ya Ada tiga rumus Yang Ada di GLBB Masih ingat Kira-kira Tiga rumus itu Apa-apa aja Coba Bapak Tanya dulu lah Salah satu rumus Di GLBB Bapak Tanya si Faris lah Muhammad Faris Coba Unmute dulu Apa salah satu Rumus Di Gerak lurus Berubah Beraturan yang Salah satu Rumus Lupa Pak Lupa Kebetulan Live teaching Kemarin Saya gak ikut Pak Oh iya Bagus Iya Pak Karena Paket saya habis Pak Oh iya Bapak doain mudah-mudahan Bapak doain mudah-mudahan Bapak doain mudah-mudahan Bapak doain mudah-mudahan bisa beli paket ya Kali kebetulannya hari ini ya Iya Pak Dua hari Gak itu Pak Gak apa Bagus Yang tinggi tumbang Pak Oh gitu Ya Baiklah Kalaupun tidak Bisa melihat Live teaching Kan ada Modul PPT Yang Bapak share Di Psikologi ya Jadi bisa Dilihat disitu Jadi gak mesti lihat Video live teaching ya Kalau mau lihat video Kalian memang dapat bonus Melihat Guru tampan Guru fisikanya Ya kan Ada bonusnya Baik Pak Baiklah Bisa ditengok-tengok di modul ya Nah ya Oke lah Bapak tanya Terakhirlah ini Mudah-mudahan gak ada kebetulan juga ya Kebetulan-kebetulannya Bapak tanya Si Dwi Putri Andini Bagus Dwi Pak saya boleh jawab Pak Oh siapa ini yang mau jawab Baru Raja Marpaung Pak Boleh Silahkan Semuanya Rumus pertama itu Kecepatan akhir Sama dengan Kecepatan awal Ditambah Percepatan Dikali selang waktu Oke Kalau dipakai simbol Apa itu CT sama dengan CT sama dengan V0 Tambah A kali T Ya Bagus Satu Yang kedua tahu Mesti ingat Jarak 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 sama dengan V0 Kali T S sama dengan S Pak Itu jarak Pak S sama dengan V0 Kali T Tambah seperdua Kali AT Pangkat dua Ya Good Yang terakhir Agak lupa-lupa Lupa-lupa FT PT Pangkat dua Ya PT Kuadrat PT Kuadrat PT Kuadrat V0 Pangkat dua Ya Tambah A kali S Ditambah 2 kali 2 A kali S Iya Good Jadi diingat tuh Tiga rumus itu ya Nah Yang pertama tadi VT Makasih ya Marpaung ya Ya Pak Sama-sama Oke baik Yang pertama tadi VT sama dengan V0 Ditambah A Kali T Kemudian ada Yang kedua S Sama dengan V0 Kali T Ditambah Setengah AT Kuadrat Baru yang ketiga Adalah VT Kuadrat Sama dengan V0 Kuadrat Ditambah 2 AS Ya Nah Dalam gerak Vertikal Nah ini Dalam gerak Vertikal A Percepatan ya Itu kan Percepatan ya Itu nanti Diganti Simbolnya menjadi G Jadi percepatan Gravitasi Karena Digerak Vertikal itu Percepatannya Adalah Percepatan Gravitasi Karena dia Geraknya kan Atas bawah ya Jadi dia Dipengaruhi oleh Percepatan Gravitasi Maka nanti Simbol A Di persamaan Yang tiga tadi Itu diganti Jadi G Kemudian S S itu kan Jarak ya Untuk gerak Yang vertikal itu Simbolnya Jarak Untuk gerak Horizontal S itu adalah Jarak Kalau digerak Vertikal Namanya adalah Ketinggian Jadi kalau Ketinggian Simbolnya adalah H Maka S Itu diganti Dengan H Itu ya Ingat itu ya A diganti G S diganti H Selanjutnya Karena digerak Jatuh bebas Ini adalah Dia tidak memiliki Kecepatan awal Maka V0-nya Sama dengan 0 Kalau V0-nya Sama dengan 0 Maka Persamaan yang Pertama tadi Kan VT Sama dengan V0 Ditambah AT Karena V0-nya 0 Maka tinggal VT Sama dengan G Kali T Kan seharusnya AT Tapi A tadi kan Karena dia geraknya Vertikal Diganti jadi G Maka persamaan yang Pertama adalah VT Sama dengan GT G dikali T Kemudian Untuk yang S Digerak Horizontal Ingat tadi S sama dengan V0 Dikali T Ditambah Setengah AT Kuadrat Karena V0-nya 0 Maka V0 Dikali T Kan 0 Maka Tinggallah Setengah AT AT Kuadrat Karena Dia geraknya Gerak Vertikal Maka A diganti Dengan G Maka rumus Mencari Ketinggiannya Adalah Setengah GT Kuadrat Yang terakhir VT Kuadrat Di GLBB Tadi VT Kuadrat Sama dengan V0 Kuadrat Ditambah 2AS Karena V0-nya 0 Untuk gerak Jatuh Bebas Maka Tinggallah 2AS 2AS A-nya Diganti G S-nya Diganti H Berarti Tinggal VT Kuadrat Sama dengan 2GH Atau VT Sama dengan Akar 2GH VT Itu adalah Kecepatan Akhir Jadi Kalau kita Mau Menghitung Berapa Kecepatan Akhirnya Untuk gerak Jatuh Bebas Maka Rumusnya Adalah Akar Dari 2 Dikali G Dikali H H Adalah Ketinggiannya Paham Untuk gerak Jatuh Bebas Paham Pak Paham Ya Bagus Intinya Adalah Ingat Dia Tidak Memiliki Kecepatan Awal V0-nya Sama dengan 0 Yang kedua Kalian harus Ingat Tiga rumus Yang tadi Di GLBB Nah Itu gerak Jatuh Bebas Selanjutnya Ini adalah Gerak Vertikal Vertikal Kebawah Sama Jatuhnya Sama Kebawah Juga Gerak Vertikal Kebawah Tapi Kalau Digerak Vertikal Kebawah Dia Gerak Bendanya Ketika Jatuh Kebawah Dia Memiliki Kecepatan Awal Jadi Ada Kecepatan Awalnya Berarti V0-nya Tidak Sama Dengan 0 Nah V0-nya Tidak Sama Dengan 0 Kemudian Sama Konsepnya Percepatan A itu Simbolnya Nanti Diganti Dengan G Karena Dia Mengalami Percepatan Gravitasi Kemudian S-nya Diganti Dengan H H Itu Ketinggian Rumus Gerak Vertikal Kebawah Ini Ada Tiga Ini VT Hama Dengan V0 Ditambah G Kali T Ya kan Kalau Gerak Horizontal Kan Ditambah AT Ini Tambah Kenapa Tambah Tambah Karena Geraknya Itu Searah Dengan Arah Percepatan Gravitasi Kan Arah Percepatan Gravitasi Kan Kebawah Ya kan Dia kan Ditarik Sama Gaya Gravitasi Bumi Kalau Ditarik Bumi Berarti Kebawah Arah Percepatannya Nah Sedangkan Gerak Vertikal Kebawah Kan Gerakannya Kebawah Juga Maka Karena Dia Searah Dengan Arah Gerak Jatuh Benda Tadi Searah Dengan Arah Percepatan Gravitasi Maka Dia Tandanya Adalah Tambah Percepatan Gravitasi Itu Termasuk Besaran Vektor Jadi Dia punya Nilai Dan punya Arah Maka Arahnya Diperhitungkan Di sini Percepatan Adalah Besaran Vektor Kalau Besaran Vektor Berarti Dia Besaran Yang memiliki Nilai Dan juga Arah Selanjutnya Untuk Persamaan Yang kedua Tadi Bapak ingatkan Lagi Di GLBB Yang Horizontal Yang mendatar S sama dengan V0T Ditambah Setengah AT Kuadrat Nah Kalau digerak Vertikal Kebawah Kita gantikan S jadi H Karena Ketinggian H Sama dengan V0T Ditambah Setengah GT Kuadrat Ini jadi G ya Nilainya adalah Percepatan Gravitasi Selanjutnya Rumus yang ketiga Adalah VT Kuadrat Sama dengan V0 Kuadrat Ditambah 2GH Jadi Untuk Graf Vertikal Ini Kalian Memang Wajib Ingat Itu Ada Tiga rumus Yang Di GLBB Wajib Ingat Kalau Enggak Ingat Disitu Ya Agak Sulit Nanti Untuk Mengingat Persamaan Persamaan Yang Ada Di Gerak Vertikal Gitu Oke Ini Untuk Gerak Vertikal Kebawah Kira-kira Ada Yang Mau Ditanya Enggak Kira-kira Paham Enggak Ini Untuk Gerak Vertikal Kebawah Mudah-mudahan Paham Pokoknya Dia Sirinya Dia punya Kecepatan Awal Contohnya Gini Contoh Geraknya Misal Kalian Pegang Klereng Klereng Atau Guli Kemudian Kalian Jatuhkan Pegang Kemudian Jatuhkan Kalau Kalian Nampak Tangan Bapak Ini Kalau Kalian Pegang Klereng Kemudian Kalian Jatuhkan Gini Kira-kira Bapak Tanya Itu Gerak Vertikalnya Gerak Vertikal Yang Mana Gerak Jatuh Bebas Atau Gerak Vertikal Kebawah Azrina Kira-kira Kalau ada Klereng Bapak Lepaskan Gini Itu Geraknya Gerak Vertikal Apa Azrina Bisa Azrina Suaranya Kalau bisa Bilang Bisa Kalau enggak Bilang Bisa Azrina Oke deh Mungkin Azrina Enggak Dengar Suaranya Dia Berusaha Ngomong Tapi Enggak Dengar Suaranya Mutia Yang Senyum Senyum Dari Tadi Bapak Lihat Mutia Azmi Lubis Gerak Jatuh Bebas Kenapa Kamu Bilang Gerak Jatuh Bebas Gerak Jatuh Bebas Kenapa Karena V0 Nya 0 0 0 0 0 0 0 Kalau Mutia Mas Yan Kalau Bapak Gini kan Kira-kira Bapak Sorongkan Gini Itu gerak Apa Bapak 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 Kasih Gaya Misalkan Bapak Dorong Kebawah Bapak Jatuhkan Itu kira-kira Gerak Apa Mutia Gerak Gerak Vertikal Kebawah Iya Gerak Vertikal Kebawah Kenapa Karena Dia diberi Kecepatan Awal Jadi Kalau Dihantukkan Gitu Kan Ada Kecepatan Mula-mulanya Paham ya Pokoknya Intinya Kalau Di gerak Itu Punya Kecepatan Awal Maka Dia Termasuk Gerak Vertikal Kebawah Kalau Dia Tidak Punya Kecepatan Awal Maka Dia Termasuk Gerak Jatuh Bebas Gitu Ya Oke Baik Bapak Lanjut Ya Nah Sekarang Gerak Vertikal Ke Atas Gerak Vertikal Ke Atas Berarti Geraknya Pasti Ke Atas Ya Dan Dia Ada Kecepatan Awalnya Ya Kemudian Geraknya Pasti Diperlambat Kenapa Diperlambat Karena Dia Mengalami Dia Berlawanan Dengan Arah Percepatan Gravitasi Gerak Bendanya Ke Atas Ya Kan Percepatan Gravitasi Ke Bawah Maka Geraknya Berlawanan Sehingga Percepatannya Makin Lama Nanti Akan Makin Berkurang Gitu Ya Misal Gini Kalian Melempar Benda Ke Atas Misalkan Ngelempar Kelereng Kan Ketika Dilempar Ke Atas Bendanya Kan Makin Lama Dia Geraknya Makin Kecil Kan Sampai Ditinggi Maksimum Ya Berarti kan Ditinggi Maksimum Kecepatan Bendanya Itu Sebenarnya Udah Nol Sehingga Dia Jatuh Kebawah Jadinya Gitu Jadi Gerak Vertikal Keatas Ini Dia Mengalami Percepatan Gravitasi Juga Cuman Arahnya Karena Dia Keatas Geraknya Kemudian Percepatan Gravitasi Arahnya Kebawah Jadi Arahnya Berlawanan Sehingga Percepatan Gravitasinya Tandanya Jadi Negatif Nilainya Tandanya Negatif Maka Untuk Persamaan Digerak Vertikal Keatas Jadi Persamaan Yang pertama Tadi VT Sama Dengan V0 Ini Jadi Kurang Kalau Digerak Vertikal Kebawah Tadi Kan Tambah Karena Arah Benda Dengan Arah Percepatan Gravitasi Itu Sama 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 Kebawah Kalau Digerak Vertikal Keatas Arah Bendanya Keatas Arah Percepatan Gravitasinya Kebawah Sehingga Dia Berlawanan Arah Kalau Berlawanan Arah Maka Nilai Percepatan Gravitasinya Dibuat Negatif Jadi Rumusnya Adalah V0 Dikurang GT Untuk Yang Mencari VT VT Itu Adalah Kecepatan Akhir Atau Kecepatan Pada Waktu Tertentu H Yang kedua Mencari H V0 T Sama Ini Tandanya Negatif Kurang Setengah GT Kuadrat Dan Yang terakhir VT Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Dikurang 2 GH Gitu Kira-kira Untuk Gerak Vertikal Keatas Ada Yang Mau Ditanya Enggak Kira-kira Paham Enggak Persamaan Persamaannya Untuk Gerak Vertikal Keatas Insyaallah Pak Hamzor Bisa ya Insyaallah Pak Hamzor Ini geraknya ya Nah Ini adalah Hal-hal penting Yang Perlu Kalian Ingat nih Untuk Gerak Vertikal Keatas Nah Ketika Benda Bergerak Keatas Ya kan Kemudian kan Jatuh ya Sampai Ditinggi Maksimum Tinggi Awal Tadi Dilempar Misalnya Benda Dilempar Kecepatannya Kan Makin lama Dilempar Keatas ya Makin lama Kan Makin Berkurang Kecepatannya Sampai Nanti Kecepatannya Itu Nol Nilainya Nah Ketika Kecepatannya Nol Maka Ini Sebenarnya Sudahnya Jadi ketika Kecepatan Benda Di ketinggian Di ketinggian V0 Kuadrat Berarti V0 Kuadrat Dikurang 2GH Max VT Kuadratnya Kan Nilainya Nol VT Kecepatan Akhirnya Pada Titik Tertinggi Kan Nol Maka Jadilah Nol Sama Dengan V0 Kuadrat Dikurang 2GH Max Maka H Max Rumusnya Adalah Mencari Tinggi Maksimum V0 Kuadrat Dikurang 2GH Gitu Paham Kira-kira Faris Paham ya Pokoknya Kalau Bendanya Sudah mencapai Titik Tertinggi Maka V Akhirnya Pasti Nilainya Nol VT Nol Kalau VT Nol Kita Masukkan Ke persamaan Tadi Persamaan Di gerak Vertikal Keatas Ada Tadi VT Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Dikurang 2GH Kalau Ditinggi Maksimum Berarti VT Kuadrat Nilainya Nol Maka Jadilah H Max Nya Adalah V0 Kuadrat Per 2GH Ini Kalian Pindahkan Negatif 2GH Itu Pindah Ke ruas Ini Jadi Positif Kan 2GH Max Ya kan Baru H Max Tuh Ingat ya Tambahannya Tambahan Persamaan Di gerak Vertikal Keatas Jadi Prinsipnya kan Kalau Benda Di Apa Dilempar Keatas Nanti Ketika Mencapai Titik Tertinggi Tertinggi Dia kan Bakal Turun Lagi Nah Ketika Turun Lagi Karena PT Nya Adalah Nol Berarti Kan Nggak ada Kecepatan Awal Dia Jatuh Lagi Berarti Disini Ada Prinsip Gerak Jatuh Bebas Gerak Jatuh Bebas Maka Kalau Mencari V0 Untuk Ketika Bendanya Naik Kan V0 Sama Dengan G Kali T Ketika Naik VT Nya Nol Ketika Titik Maksimum Berarti Tinggal V0 Sama Dengan GT Ketika Turun Itu Prinsip Gerak Jatuh Bebas Berarti V0 Nya Adalah Nol Ya kan Bukan PT Nya Lagi Disini Ya Ketika Dia Jatuh Ketika Jatuh V0 Nya Yang Nol V Mula Mulanya Nol Maka Nilai VT Nya Adalah G Kali T Maka Disini Berlaku V0 Sama Dengan VT Kan Sama V0 Sama Dengan GT Ini VT Sama Dengan GT Rumusnya Sama G Kali T Maka V0 Sama Dengan VT Nah Ini Untuk Mencari Waktu Benda Selama Di Udara Kalau Selama Di Udara Ketika Naik Di Udara Ketika Turun Turun Kan Langsung Ketika Naik Ketika Naik Rumusnya Adalah V0 Per G V0 Per G Ketika Naik VT Tadi kan Tinggi Maksimum 0 Nilainya V0 Dikurang GT Berarti Kalau Diambil T nya Berarti V0 Per G Maka Persamaan Untuk Naik Dia Butuh Waktu Waktu Untuk Naik Itu Berarti Percepatan Mula-mula Dibagi Dengan Percepatan Gravitasi Biasanya Kalau Di Dalam Soal Tidak Disebutkan Maka Gunakan Percepatan Gravitasinya Adalah 10 Tapi Kalau Disebut 9,8 9,8 Gitu Ketika Turun Kan Geraknya Gerak Jatuh Bebas Ketika Gerak Jatuh Bebas Berarti V0 Nya 0 Ketika Turun Ternyata Persamanya Sama V0 Per G Maka Untuk Mencari Lama Benda Ketika Di udara Berarti T total T naik Berapa Ditambah T turun Karena Sama-sama Nilainya V0 Per G Berarti Jadinya 2 Kali V0 Per G Nah Itulah Lama Waktu Benda Di Udara Paham Kira-kira Sampai Sini Untuk Menghitung Lama Waktu Di udara Untuk Gerak Vertikal Ke Atas Intinya Memang Konsernya Di GLBB Rumus GLBB Yang 3 Tadi Di awal Itu Kalian Harus Ingat Sir Saya Mau Nanya Sir Boleh Gaya Gesek Angin Itu Tak Mempengaruhi Kecepatan Kecepatan Apa Gerak Jatuhnya Siapa Namanya Pak Raja Marpaung Sir Oke Pak Roji Marpaung Kelas Apa Marpaung Dalton Sir 10 Dalton Gesekan udara Sebenarnya Ada Ada pengaruh Gesekan udara Di situ Tapi Dianggap Gesekan udaranya Nilainya Kecil Kecil Sehingga Ya Bisa lah Diabaikan Gesekan udaranya Tapi karena Gesekan udara itu Nilainya sangat Kecil Maka Diabaikanlah Gesekan udara Tadi Gimana Roji Oh gitu ya Sir Makasih ya Sir Iya Seperti itu Jadi dianggap Di gerak vertikal ini Tidak ada Gesekan udara Ya Sir Faktanya Ada Gesekan udara Di gerak itu Faktanya ada Tapi untuk Apa Ada Gesekan udara Pasti ada Cuman karena nilainya Kecil Maka Diabaikan Maka disini Gak ada Baik Bapak lanjut ya Ini untuk Mengingatkan Rumus-rumusnya Di rumus GLBB Kan ada Tiga Ini ya Ini Ingat nih V0 Ditambah AT S sama dengan V0 T ditambah Setengah T kuadrat Baru VT kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Ditambah 2 AS Nah Diket aja itu Bebas VT sama dengan V0 Ditambah GT Karena V0 nya 0 Maka Persamanya menjadi VT sama dengan G Kali T S Berubah jadi H H sama dengan V0 T Ditambah ya Setengah GT kuadrat Ingat Ditambah Karena dia gerak Bendanya Searah dengan Percepatan gravitasi Arah percepatan gravitasi Sehingga Kalau V0 nya 0 Maka H Mencari ketinggian Setengah GT kuadrat Kalau bisa juga Setengah VT Dikali T Nanti Nilai VT Tadi kan G kali T G kali T Berarti Jadinya VT Dikali T T nya kan Masih ada Satu Disubstitusi Itu namanya Jadi bisa Diturun-turunkan Persamaannya Kemudian Yang ketiga Persamaannya Adalah VT Kuadrat Sama dengan 2GH Atau VT Sama dengan Akar 2GH Nah Ini ingat nih Ini rumus Di gerak jatuh Bebas Untuk gerak vertikal Ke bawah Dan ke atas Kalau ke bawah Berarti tandanya Positif Tandanya Positif Sedangkan Kalau gerak vertikal Ke atas Negatif Nah itu aja Kan gampang Nah Persamaan Hmax itu V0 Kuadrat Per 2G Tadi udah Tahu Dapetnya Dari mana kan Turunannya Dari mana Tadi Intinya Disubstitusi Sebenarnya Persamaan Persamaan Yang tiga Tadi Nah Gitu lah Ini T sama dengan V0 Per G Tadi Waktu diperlukan Untuk Sampai ke puncak Sampai ke bawah Gitu juga V0 Per G Nah inilah Persamaan Persamaan Di gerak Vertikal Baik gerak Jatuh bebas Gerak vertikal Ke bawah Dan gerak Vertikal ke atas Ini ada satu Contoh soal Benda jatuh Dari ketinggian 20 meter Tanpa Kecepatan Awal Hitung Waktu Dan Kecepatan Benda Ketika Sampai Di tanah Kalau Tanpa Kecepatan Awal Maka Gerak Jatuh Bebas Bebas Ya benar Gerak Jatuh Bebas Maka Gunakan Persamaan Di gerak Jatuh Bebas Diketahui H nya 20 G nya 10 meter Per sekon Ditanya Waktunya Sama Kecepatan Akhirnya Maka Mencari T nya Pakai Rumus Akar 2H Per G Tadi kan H nya Setengah G T Kwadrat Kalau Kita Ini kan Pindahkan Nilai T nya Jadinya Akar 2H Per G Maka Menghitung Waktunya Adalah Akar Dari 4 2 sekon Kemudian Kecepatannya Adalah G Kali T 20 Meter Per sekon Nah Sampai Sini Dulu Pembahasan Tentang Gerak Vertikal Kira-kira Ada yang Mau Ditanya Untuk Yang Terakhir Kali Cukup Oke ya Nanti Kalau Setelah Ini Ternyata Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan Tanya-tanya Di Forum Diskusi Yang Bapak Siapkan Di Psikologi Mungkin Itu Saja Yang Bisa Bapak Sampaikan Untuk Kesempatan Pada Kali Ini Kita Tutup Dengan Lapas Hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah